Sahitra Hahahaha Medi Medis Harapan Mertua saya hari ini ambil off Seperti yang saya bilang kemarin Kita mau reorganize Barang-barang yang udah kita angkut dari rumah Jadi mestinya saya mau bantuin saya Beberes barang-barang, unpacking segala macam Dan ini tadi mertua saya Ngeberesin cupboardnya Apa? Ngecek barang-barang yang masih bagus atau tidak Barang-barang kalengan ini loh Nah yang ini Yang ini masih bagus semua nih Good morning Yang ini masih bagus Dan yang ini Barang-barangnya expire semua Sayang banget ya Cuman kadang kan karena mama mertua saya sibuk Dia juga kerja ya Dan sometimes kadang masak kadang enggak gitu loh Jadi barang-barang ini kelewatan nih Ini semua expire loh guys Sayang banget ya Nah ini mau dibuang Noodles Spaghetti noodles Saus apa gitu ya Ini apa ini Water chestnut Kecap ya Kecap ikan ya Iya kecap ikan nih Fish sauce Nah ini mau dibuang semua nih Tuh Apa-apa lagi disitu Even rice-a-roni Iya 2013 Uyuy Dari tahun 2013 Oke deh Ini suatu yang terlalu You're half cold I know I got another cold again Uyuyuy I just this Your husband Yeah Horrible Mertua saya sakit lagi tuh Flu ya Bukan flu Pilo pizza Do you want milk? Um I was trying to look for her bottle The one that you have And we don't need tools to put that together So that was awesome And they had a whole bunch of them there Nice Yeah Oh no Oh no Do you want some milk for breakfast? Sure Oh no I just figured that Oh the bigger one goes there Yeah It's gonna say You gotta turn it around Why would I think that the The spot goes the other way around That's Lights Lights I stopped to put it on Lights on the Hot Here we go Oh Sticky dad I need to Charge it Charging the Dodger 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 Hand it off Did you take foam and the smell? I took some last night I'll probably take some more And a little bit after we eat Muffin Muffin There you go Mmm This is David's favorite Yep, he always liked this when he was little Oh, since he was little Yep, used to make them Well, they were cheap And quick and easy, so yeah And I tried making them real blueberry muffin Because these are just muffins blueberry chips Didn't like them We don't like these muffins We like the other ones So you used the fresh fruit too, right? Oh yeah, but not in these These were just the packages Using them up because they were in the cupboard Ooh, why didn't I never thought of making the fresh ones Oh, I love fresh blueberry muffins I should try making them sometime Mmm-hmm Here you go Muffin Good girl She's eating her You know Did you fart, Peanut? Sorting barang-barang Yang baru dan yang lama Cabai kering Yang sudah ditumbuk Okay Tepung, tepung Ini apanya Lupa saya Hmm, let's try what this is That would be tossed in the garbage Tepung, 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 tepung I joget the donut Excuse me, young Excuse me cunyi cunyi daun salam ini dari kakak saya loh ini guys daun salam sudah dia apa namanya dia cuci lalu dia keringkan ya makanya saya tidak pernah cuci itu daun salam karena dari kakak saya dia sudah cuci bersih lalu dia keringkan dia suka ini dia dia ambil kek cah tidak tersebut ada yang hanya seperti 30 hari please on the bottom try with this coloring coloring it's funny, i bought this one at target yet it doesn't have expiry day oh really? yeah lanjut setelah makan tadi kita beres-beres mertua saya kurang enak badannya dia cold begitu pilek padahal baru sembuh sakit semuanya kita eh dia sakit lagi karena kecapean kali ya bantuin kita kemarin pindah jadi tadi saya suruh mertua saya tidur siang supaya badannya lebih segar dan lebih enakan nah ini saya mau lanjut isi pantry diatas itu kan ada space 2 kosong ya itu mau saya isi dengan barang-barang saya yang mertua saya udah kosongin yang expired tadi itu bakal dibuang making room for my stuff ya dan lihat ini kotak ini semuanya isi bumbu-bumbu makanan ya makanan kalengan dan segala macem ini mesti di unbox lagi dan isi kesitu kalau bisa oh iya kalau kalian bertanya yang di US ya saya beli bumbu kencur dimana saya belinya di Asian grocery store disini namanya itu Canveria Galangga ya tapi kalau di ininya sih karena ini produk Indonesia jadi tulisannya bumbu kencur ya merek Rotary kita lihat nah ini dia karena tidak ada yang fresh jadi ya saya belinya yang bubuk saja ya fungsinya apa kasiatnya juga sama ya saya rasa cuma kurang ini aja kurang wangi aja ya wanginya kurang fresh gitu loh kalau yang apa namanya kalau yang yang fresh kan bahunya lebih gimana ya lebih segar kalau yang ini kan bahunya enggak kurang eh lah sampai tiga botol nih bubuk kencur saya oh yang ini sudah expired kita buang aja dua botolnya expired ya karena jarang dipakai ya masakan yang menggunakan kencur itu saya jarang pakai barang-barang itu ada beberapa produk disini yang tidak ada expirednya especially kalau kayak wine begini saya rasa wine itu kan kalau disini kata orangnya itu semakin lama semakin kualitasnya semakin bagus ya dan ini tidak ada expirednya wine yang ini untuk masak ya wuhhh si Mehdi nemu teh kotak gak tahu nih teh kotaknya udah masih bagus apa enggak ini kalau gak salah saban kapan lalu gitu ya Min Tertong sama si Meh beli oh sudah expired ini Januari kemarin tanggal 25 ya sudah kita buang saja bagus nah ini coba kalian tebak apa nih cinco ya cinco ini buat bikin es cendol 2019 masih bagus saya belinya cuma satu kaleng doang karena jarang bikin sih ya bikinnya juga pas summer dan summer itu juga karena cuman saya doang yang makan suami saya kurang suka kalau yang jelly jelly gitu dia bilang apa namanya teksturnya itu loh dia beli-beli begitu lembut-lembet lembek-lembet yang gimana gitu kalau kita orang di Indonesia kan sudah terbiasa ya kantong kantong bikin kakak saya dia bikin es es apa namanya es dilin ya kalau kita kita es mambu oh iya saya ada beli petai ayam brand ya saya lupa banget ini masih bagus enggak oh Januari 2018 petai kalengan saya kalau karena waktu itu gak nemu petai yang frozen ya jadi saya beli yang ini gak tahu ini enak apa enggak saya masih prefer yang frozen karena less chemical ini fish powder ini kalau kita di Kalimantan kita bilangnya ikan lais ya ikan lais ini mahal loh guys apalagi yang yang sudah disale itu yang sudah diasapin ya itu paling mahal banget itu kalau di Kalimantan kan saya lupa kilonya berapa ya mungkin bisa 55 ribu atau sekarang sudah 100 lebih ya nah ini saya nemunya di Asian market dan ini sama cuman ini sudah dijadikan dijadikan ngomong kok salah sudah dijadikan bubuk ya dan ini kalau suku Dayak ya saya khusus saya khusus saya suku Dayak itu kalau kita makan kita senangnya itu dimasak dengan sayur bayam ya atau sayur biasanya sih sayur bayam ya kayak dimasak bening begitu dan apa namanya ikan salenya itu dimasukin ke situ gitu loh direbus bareng gitu loh atau kalau lebih khususnya lagi ya kita cuci bersih atau kita rebus dengan air panas sebentar kita cuci bersih kayak begitu supaya kuman-kumannya mati terus kita tumbuk halus dengan jahe dan cabe guys lalu kita beri sedikit garam dan gula itu enak loh dia kayak jadi istilahnya kalau sambal begitu ya kalau 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 orang Manado itu seperti kayak abon cakalang begitu loh dia modelnya nggak sama ya tapi misalnya konsepnya sama begitu modelnya gitu ya nah si Medi sih bukan nggak apa-apa asal dia nggak ganggu ya nah ini saya mau kasih taruh di atas lagi you building a tower? wow liat dia bangun tower wow careful you wow dan ini azah azah normalis aja sih ngomong azah berbeza ada ini favorit saya dengan mertua mertua saya mama mertua saya yang ngenalin ini kalau musim panas kita suka minum tazo drink ini tazo tea ya herbal tea begitu dikasih es dikasih apa namanya soda bukan soda water ya sparkling water sama gula kalau enak banget dan seger kalau diminum hidung saya ini sensitive sekali loh guys kalau misalnya senyum sesuatunya gimana gitu tuh langsung ketahuan nah ini saya tadi disitu si Mehdi buka bubuk kencur yang lama itu saya bisa cium loh tau ya beneran bubuk kencurnya tuh dibuka sama si Mehdi sih Saya melihat 2 dolar jeruk. Hati-hati. Ayah, jangan lakukan ini kepada saya. Itu akan membuat saya sakit, ayah. Baiklah. Anda tidak mahu berbark di truk saya. Ya, lihat? Anda tidak mahu berbark. Coba untuk berbark. Masih perlu diperbaiki di sana. Jadi saya akan ambil sisapakain kita. Beresin beberapa barang. Telur. 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 Dia mencoba untuk belajar. Satu. Satu. Mendy mengakui lebih baik. Mendy, tekan-teman, bukan bahasa. Tapi, Udah jalan ya Nanti kita ketemu disana ya guys Mister Nice smile Paksi driver Pada 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 Paksi driver Paksi driver Paksi driver Okay it's on Talk to the hand Saya minta maaf dengan papa mertua saya Karena nafasnya bau Makan petai Stinky Stinky katanya bau Saya bilang Petai itu enak banget ya Tapi sesudahnya itu loh Akibat sesudahnya itu loh Aduh luar biasa Seorang satu rumah bisa pingsan Or breath mints That's why I have gum Karena makanya makan apa Mint Gum Permain karet Sudah di rumah lagi guys Here we are Sudah bersih Ginilah rumahnya ya Kalau kosong Jack juga sudah jadi ya Kita pindah Sedikit Apa namanya Emosional gitu ya Karena banyak kenangan Di kamar tidur kita Sisa Apa namanya Baju-baju ini Mesti mau dibawa ke Mobil ya Kita ke bawah ya Saya tunjukin di bawah Tidak ada apa Nah ini di bawah ya Kamar mandi Kamar mandi di bawah What's that? Ya Ini ruang Apa namanya Kamar tangan begini Nah Dan ini juga warnanya Bukan warna ini dulu guys Dia warna krem Kau rasanya masih gak Gak ini ya Apa namanya Gak tulus hati ya Mau jauh rumah ya Mau bindah gitu loh Aduh Apa namanya Barangnya sudah penuh ya Disitu Di kosa sudah penuh Jadi sisa bajunya Nanti tunggu suami saya datang Dia juga mau datang kesini ya Ngembanduin papa mertua saya Apa namanya Ngebetulin yang Foset di bawah itu loh Jadi sisa bajunya dia Yang lain itu sudah kita bawa ke rumah semua ya Kita masukin box Dan Baju-baju winter ya Untuk musim dingin Itu sudah kita Apa namanya Masukin gudang semua Karena tidak dipakai lagi ya Ganti musim Masih ada mainan medi Sedih guys Sedih guys Saya seneng rumah ini Karena rumah ini itu ya Apa ya Adem ya Lingkungannya enak Tetangga Tetangga-tetangga kita tuh Semuanya baik ya Mereka itu tidak Resis ya Karena Disini juga Orang Amerika ada yang Resis juga loh guys Mereka gak senang Di pendatang gitu loh Yang Bukan Sebenarnya sih warga negara Amerika itu pendatang semua ya Yang native itu orang Indian disini American Indian itu native ya Yang Yang lain itu pendatang semua ya But you know Yang Saya maksudkan itu Kalau kayak saya Orang Asia ya Atau Orang dari Timur Tengah Atau orang dari Meksiko Nah itu mereka Sedikit gimana gitu Tapi Saya beruntung ya Karena lingkungan sini tuh Tangga saya semuanya pada baik Dengan kita Kita mesti pulang buru-buru ke rumah bertua guys Suami saya baru nyampe Saya sempet Gak sempet Vlog ya Karena buru-buru Ini baju di belakang Kena lihat Saya sudah saya angkut semua Sampai kelupaan Saya gak sempet bersihin kulkas ya Itu hanya ada beberapa sayuran aja Punya si Mehdi Yang Mesti harus dimasak langsung ya Kalau Tunggu beberapa hari lagi Nanti bisa Busuk Dan kita mesti baru pulang Karena atap Garasi Rumah Papa mertua saya di belakang itu Atapnya berterbangan Ini angin gila-gilaan ini guys Sudah kayak mau Runtuh saja dunia Ini kenangin ini ya Jadi nanti Sampai sana saya tunjukin itu Atapnya pada melayang-melayang Dan itu mesti dibetulin ya Cuman sekarang belum Papa mertua saya mau ngecek aja Berapa banyak atap yang melayang Itu shingles itu Jadi nanti begitu Anginnya die down Kalau angin sudah gak ada Gak ada angin lagi Nanti baru dibetulin Mungkin weekend ini kali ya We'll see Nanti saya tunjukin sampai sana ya Bahaya ini kalau angin Kencang begini Apa-apa juga bisa melayang ya Atap itu Terutama Siding juga bisa kena How about siding? That can damage siding too Right Ed? See Dinding itu bisa kena juga loh Angin ini gila Kalau sudah bertip Nah kalian lihat itu Itu Nah itu atapnya berterbangan Itu guys Kayaknya mesti diganti semua itu ya Kena angin ini Angin jelan tadi siang Kan saya bilang angin ini Luar biasa kencang Dan waktu kita di jalan pulang tadi Itu begitu banyak atap orang Yang terbang-terbang ya Salah satunya atap rumah mertua saya Tuh Nah angin Jangan lupa berbeasa Kalau kalian sih Kan bisa lihat itu Dembang-dembangnya Mesti diganti Kasian ya Ada aja musibah nih